Hai co-friends, disini kita ada soal dan soal kita kali ini berkaitan dengan gerak benda pada bidang miring. Jadi di soal ini ditanyakan bagaimana syarat dari gaya F agar balok ini, balok yang bermasa M kecil ini bergerak bersama-sama dengan bidang miring dan tidak menggelinding. Kalau begitu kita bahas dulu konsep yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini ya. Jadi yang pertama, konsep yang kita gunakan itu adalah hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton itu rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita juga akan menggunakan hukum 2 Newton yang rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah karena tadi di soal ini diminta syarat F, maka ini konsep awalnya ditunjukkan terlebih dahulu. Jadi biasanya saat F bernilai minimum, balok ini akan cenderung bergerak ke bawah. Nah kebalikannya, saat F bernilai maksimum, baloknya akan cenderung bergerak ke atas. Nah agar balok ini diam, maksudnya diam terhadap bidang miring ya, agar baloknya diam maka F ini harus berada pada rentang minimum dan maksimumnya. Jadi nilai F ini harus lebih besar atau sama dengan nilai minimumnya, atau lebih kecil dan sama dengan nilai maksimumnya. Nah ini adalah syarat yang berlaku untuk F, berarti di sini nanti kita harus mencari F minimumnya berapa dan F maksimumnya berapa. Oke, kita mulai tinjau kalau begitu. Nah sekarang tinjauan awal kita ini adalah saat F-nya minimum. Nah gaya yang bekerja ini sebenarnya adalah gaya berat dari si balok yaitu W, kemudian ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang miring, lalu kemudian ada gaya gesek. Nah gaya geseknya ini ke atas karena baloknya akan bergerak ke bawah ya, saat F minimumnya baloknya cenderung bergerak ke bawah. Lalu di sini ada satu gaya fiktif, gaya fiktif ini sebenarnya muncul karena ada gaya F yang menyebabkan si bidang miring bergeraknya ke kiri. Nah maka gaya fiktif ini bekerja pada balok dan dia arahnya ke kanan, ya besarnya sama seperti gaya F ini, cuma arahnya saja yang berbeda. Nah gaya normal dan gaya gesek ini masing-masing kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka jadilah seperti ini, ada NX, ada NY, ada FY, dan ada FX. Lalu sekarang tinjauannya, yang pertama balok diam terhadap bidang miring, artinya percepatan balok terhadap bidang miring ini nilainya 0. Nah kalau kita buat berarti sigma FX ini sama dengan M dikali percepatan balok terhadap bidang miring ini nilainya 0. Sehingga M dikali AM terhadap M besar ini nilainya 0 ya. Nah gaya yang ada pada bidang X ini ya, kalau kita lihat ini pada balok ini ada NX dan ada FX. Nah NX ini searah dengan X positif, maka nilainya plus, kemudian FX ini arahnya berlawanan dengan arah X positif, maka nilainya negatif. Sama satu lagi F fiktif ya, arahnya sama dengan FX, maka tandanya juga negatif. Nah disini kita jabarkan jadinya N sin theta dikurang F cos theta, ya ini proyeksi sudutnya disini terbentuk sudut theta lagi, dan disini ada sudut theta lagi. Ini dikurang M dikali A, jadi F fiktif itu besarnya sama dengan F yang ada disini ya. M dikali A, percepatan sistem ini nilainya sama dengan 0. Lalu kita bisa jabarkan lagi F ini menjadi mu dikali N, maka jadinya N sin theta dikurang mu N cos theta sama dengan M dikali A. M dikali A-nya pindah ruas. Maka ini dapetnya N dikali sin theta dikurang mu cos theta, ini kita faktorkan saja ya, sama dengan M dikali A. Nah ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Oke, tinjauan berikutnya masih pada saat F minimum ya, pada saat F masih minimum, kita akan tinjau juga bahwa balok ini diam terhadap sumbu Y. Maka disini sigma F Y sama dengan 0. Nah disini ada NY, ini nilainya positif karena dia searah dengan sumbu Y positif ya, arahnya sama. Kemudian ada F Y, ini juga nilainya positif karena dia searah dengan Y positif. Lalu ada W, W ini berlawanan arah dengan Y positif, maka tandanya negatif. Berarti disini N di NY ditambah F Y dikurang W, ini nilainya sama dengan 0 ya. Karena baloknya diam terhadap sumbu Y, berarti sigma F Y-nya sama dengan 0. Nah, NY-nya ini adalah N cos theta, kemudian F Y-nya itu adalah F sin theta, lalu W ini kita jabarkan menjadi M dikali G. Ini juga tetap sama dengan 0. Nah, kemudian N cos theta ditambah mu N sin theta, ini sama dengan M dikali G, jadi M kali G-nya pindah ruas ya. Kemudian ini difaktorkan N dikali cos theta ditambah mu sin theta, ini sama dengan M dikali G, maka kita dapat di persamaan 2 nilai N, yaitu sebesar M dikali G dibagi dengan cos theta ditambah mu sin theta. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan ke-2. Nah, lalu selanjutnya, kita akan substitusikan persamaan 2 ke-1. Nah, ini persamaan 1 ya, N dikali sin theta dikurang mu cos theta sama dengan M dikali A, lalu kita masukkan nilai N-nya yang kita dapat dari persamaan 2, yaitu M dikali G dibagi dengan cos theta ditambah mu sin theta. Nah, kemudian ini tetap ya, sin theta dikurang mu cos theta sama dengan M dikali A. Nah, M-nya ini karena kedua ruas punya, maka kita coret. Jadi nilai A-nya ini sama dengan sin theta dikurang mu cos theta dibagi dengan cos theta ditambah mu sin theta, ini nilai A-nya. Nah, lalu setelah kita dapat nilai A ini, kita akan tinjau balok dan bidang miring sebagai sistem. Jadi sigma F ini sama dengan M total dikali A. Nah, sigma F-nya ini adalah si F ini ya, untuk memudahkan perhitungan maka kita buat resultan gayanya adalah F. F itu gaya dorong yang ini. Ini M total berarti masa balok ditambah masa bidang miring, yaitu M besar ditambah M kecil. Jadinya A-nya sin theta dikurang mu cos theta dibagi dengan cos theta ditambah mu sin theta dikali dengan G. Karena ini adalah tinjauan pada saat F minimum, maka kita bisa buat bahwa ini adalah F minimum, yaitu sebesar M ditambah M kecil dikali sin theta min mu cos theta dibagi cos theta ditambah mu sin theta dikali dengan G. Nah, sekarang kita sudah dapat tinjauan untuk F minimum-nya, satu syaratnya sudah terpenuhi, maka sekarang kita akan meninjau F maksimum. Nah, ini adalah tinjauan kita saat F maksimum, masih kita gunakan kerangka acuan yang sama bahwa di sini ada Y positif dan di sini ada X positif ke arah kiri. Gaya-gayanya pun masih sama ya, ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya gesek, dan ada gaya fiktif. Cuma yang berbeda dari F maksimum ini adalah gaya geseknya. Kalau tadi gaya geseknya ke arah atas ya, saat F minimum, nah sekarang gaya geseknya ke arah bawah. Proyeksi tetap kita lakukan terhadap gaya normal dan gaya gesek. Nah, persamaannya seperti tadi, jadi di soal ini, di tinjauan kita pada saat F maksimum ini juga balok diam terhadap bidang miring ya, sama seperti tadi, sehingga percepatan balok terhadap bidang miring ini sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita tinjau sigma Fx-nya, jadi di sumbu X ini ada gaya gesek terhadap sumbu X, ini adalah Fx ya, nilainya positif karena ke arah kiri, sama nih, X-nya positif ke arah kiri ya, kemudian Nx-nya juga plus karena Nx juga ke arah kiri. Nah, yang ke arah kanan ini ada F fiktif ya, F fiktifnya berarti nilainya negatif. Maka kita tuliskan Nx ditambah Fx dikurang F fiktif, ini sama dengan 0. Maka di sini kita lihat N sin theta ditambah F cos theta dikurang M dikali A, ini sama dengan 0. Maka di sini N sin theta ditambah mu N cos theta sama dengan M dikali A, ini langsung pindah ruas ya. Ini F-nya kita jabarkan menjadi mu dikali N, lalu di sini kita sama-sama faktorkan nilai N-nya, kemudian yang di dalam kurung tinggal sin theta ditambah mu cos theta, ini sama dengan M dikali A. Nah, ini adalah persamaan ke 3 ya. Lalu selanjutnya setelah kita tinjau balok diam terhadap bidang miring, kita juga akan tinjau balok diam terhadap sumbu Y, sama seperti tadi ya. Nah, di sini sigma Fy sama dengan 0, di sumbu Y, nilai N-nya sekarang positif ya. Sementara nilai W dan nilai Fy ini negatif ya, karena dia ke arah bawah. Maka kita bisa buat di sini N-Y dikurang W dikurang Fy sama dengan 0, N-nya kita jabarkan ya, menjadi N cos theta dikurang M dikali G, ini W kita jabarkan juga. Lalu Fy-nya adalah mu dikali N dikali sin theta. Ini nih, terbentuk sudut theta di sini ya, sehingga Fy-nya itu tidak menyentuh sudut theta. Lalu kemudian N, ini kita faktorkan ya, cos theta dikurang mu sin theta, lalu M dikali G-nya ini kita pindahkan ruas. Sehingga nilai N-nya itu adalah M dikali G dibagi dengan cos theta dikurang mu sin theta. Ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Lalu selanjutnya, kita akan substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, seperti tadi ya. Maka ini jadinya, ini adalah persamaan 4, N, ini dikali mu cos theta ditambah sin theta sama dengan M dikali A. Lalu di sini N-nya ini diganti dari persamaan 4. Dari, ya, ini persamaan 3, sorry, ini persamaan 4 ya. M dikali G, ini dibagi dengan cos theta dikurang mu sin theta. Ini tetap ya, ambil dari yang di bagian atasnya, mu cos theta ditambah sin theta sama dengan M dikali A. Nah, lalu kita dapat nih nilai A, yaitu mu cos theta ditambah sin theta dibagi dengan cos theta dikurang mu sin theta dikali G. Inilah nilai A-nya. Nah, setelah dapat nilai A ini, kita tinjau lagi balok dan bidang miring ini sebagai satu sistem lagi. Ya, sehingga kita dapatkan sigma F itu M total dikali A, sama seperti pada saat kita meninjau F minimum. Maka nilai F-nya ini adalah masa total ya, M besar ditambah M kecil. Kemudian nilai A-nya kita dapat dari substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Ini nilainya adalah mu cos theta ditambah sin theta dibagi cos theta dikurang mu sin theta dikali G. Nah, inilah nilai untuk persamaan F maksimumnya. Jadi, F maksimumnya itu ini. Pada saat kita tinjau, gaya geseknya ke bawah karena bendanya cenderung bergerak ke atas. Setelah kita dapatkan ini, maka kita mendapatkan dua syarat untuk F. Berarti, kita bisa tuliskan F itu berada pada rentang F minimum dan F maksimum. Berarti, F ini berada pada rentang M plus M sin theta dikurang mu cos theta dibagi dengan cos theta ditambah mu sin theta dikali G. Dan M plus M besar dikali mu cos theta ditambah sin theta dibagi cos theta dikurang mu sin theta dikali G. Inilah jawaban akhir kita mengenai syarat F agar balok M kecil itu bergerak bersama-sama bidang miring dan tidak menggelinding. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.